Sang ayah meninggal dunia, sedang anaknya masih berumur tiga tahun. Lalu, sang ibu merawatnya. Walaupun banyak yang melamar dirinya, tetapi sang ibu menolak semuanya, dan lebih mengutamakan untuk membimbing anaknya. Lalu anak itu tumbuh dewasa, dan menjadi pemuda yang dewasa pula. Lalu, sang ibu selalu menasah hatinya agar ia selalu sholat dan mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, sang anak malah tidak mendengarkannya dan pura-pura tidak tahu, karena dia sering duduk di depan komputer dengan internetnya. Dan dia juga kebanyakan menghabiskan waktu serta jarang duduk bersama ibunya dan berbicara dengannya. Suatu hari, sang ibu masuk ke kamar dan marah padanya. Kau tidak melihatku atau mengagapku ada, dan tidak bertanya atau menanyai keadaanku. Karena komputer ini, kuajibat sholat juga tidak kamu jalankan. Lalu, si anak menjawab sambil bernada candaan. Berbahagialah, wahai ibu. Aku akan memberikan komputer juga untukmu, dan ibu akan selalu membaca di depan komputer, serta tidak akan merasa jenuh di depannya. Lalu, sang ibu merasa sedih dan sang anak terus sibuk dengan komputernya. Seakan hari itu adalah hari yang paling suram bagi sang ibu. Yang mana sang ibu melihat anaknya sedang menonton film dewasa. Lalu, sang ibu menjerit. Apa ini, wahai anakku? Takutlah kau kepada Allah. Lalu, sang ibu langsung menasah hatinya sambil menangis. Aku khawatir jika hidupmu seperti ini, engkau akan meninggal dalam gaya hidupmu seperti ini. Dan seperti biasanya, sang anak tidak mendengarkan nasihat ibunya. Bahkan, dia tertawa padanya. Lalu, sang anak meminta ibunya untuk keluar dan tidak mencampuri urusannya. Sehingga sang ibu pun keluar sambil menangis dan berdoa untuknya agar ia diberi pintu taubat. Setelah dua hari sejak kejadian itu, terjadilah sesuatu. Ketika sang ibu menghubungi imam masjid, Datanglah, wahai saudaraku dengan cepat. Aku di rumah. Dan sang imam pun langsung menuju ke tempat sang ibu. Dan ketika itu, sang ibu tidak sadarkan diri. Setelah ia sadar, sang imam itu menemani sang ibu untuk melihat anaknya di ruangannya. Dan ternyata, anaknya tidak memakai baju serta duduk di depan komputer sambil menonton film dewasa. Dan dia ditemukan sudah meninggal. Lalu sang ibu berteriak dan berkata bahwa anaknya tidak pernah puasa dan sholat. Bagaimana dengannya, wahai saudaraku? Lalu sang imam pun menangis dan tidak bisa berkata apa-apa. Hingga setelah dimendikan dan dikavani, serta disolatkan dan dikubur, sang imam tidak bisa berkata apapun. Dia hanya bisa melihat kesedihan sang ibu. Tetapi dia berkata dalam hatinya, Dan jika Allah marah kepada hambanya, maka Allah akan mencabut nyawanya dengan keadaan seperti itu. Dan Allah akan melemparnya di hari kiamat di hadapan semua orang. Telah diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdillah. Setiap hamba akan dibangkitkan terhadap ketika dia meninggal. Walahawlah, walakwata, ilabilah. Ya ayuhah, Alang ordinary... Barzatanya. Babilah kalian mengediti keadaan sendiri yang keduaan dan beliau terbakar. Sahaja yang keduaan terhadap oleh jika Allah beruntung. Bagaimanaば, ayah, l κάνakan akhir jail yang keduaan tigaan, Sua увид keadaan tertiaan yang keduaan, 16. 17. 18. 19. 22. 22. 23. 25. 25. 26. 29. 29. 30. 30. 30. 31. 31. 33. 38. 38. 39. 40. 40. 41. 41. 41. 42. 44. Telah datang seorang laki-laki dari ahli syufah Membawa sebuah wajan yang dipenuhi dengan anggur Untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam menerimanya Dan memakan anggur tersebut Lalu saat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam pertama makan Beliau lalu tersenyum dan yang kedua kalinya terus tersenyum Sang laki-laki itu merasa sangat senang Dan para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wassalam sambil terheran Mereka ingin ikut bersamanya di setiap kali kesempatan Namun Rasulullah sallallahu alaihi wassalam terus memakan anggur tersebut satu persatu sambil tersenyum Hingga anggur tersebut tak tersisa Dan para sahabat pun terkejut lalu laki-laki tersebut merasa sangat senang Kemudian ia meninggalkan tempat tersebut Lalu salah satu sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Wahai Rasulullah Kenapa engkau tidak mengajak kami walau sekali Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam tersenyum dan berkata Aku melihat laki-laki tersebut sangat senang dengan wajannya Lقد jاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam tersenyum dan berkata Aku melihat laki-laki tersebut sangat senang dengan wajannya Dan ketika aku mencicipinya Rasanya pahit Dan aku khawatir ketika mengajak kalian untuk mencicipinya Salah satu dari kalian akan membuat hilang perasaan senang laki-laki tersebut Seorang lelaki masuk masjid sebelum soat Jumat Lalu dia melihat dua orang yang sudah mendahulunya di tempat yang biasa dia tempati Yaitu saf pertama Dan ketika lelaki itu sudah selesai solat Lalu dia melihat orang tersebut sedang membaca Quran Dan terlihat dari raut wajahnya Dia adalah orang yang baik Dan setelah solat Jumat Dia pun memberi salam kepada orang tersebut Yang membaca Quran di sebelahnya Lalu orang itu bertanya kepada si lelaki Apakah kau mempunyai hajat? Aku akan membantumu Lalu lelaki tersebut tersenyum dan berkata Terima kasih wahai saudaraku Lalu orang yang di samping kirinya yang bekerja sebagai pedugas kebersihan di jalan menoleh Dan berkata serta bertanya seperti yang ditanyakan orang tadi Lalu lelaki tersebut berkata Apakah orang seperti aku harus ditanya hal seperti itu? Lalu dia memberikan bantuan untuk hajitnya lebih dari kepentingannya Dan setelah petugas itu keluar masjid Lalu lelaki itu bertanya Siapakah dia? Apakah dia melakukan hal seperti itu setiap solat Jumat? Lalu orang tersebut berkata Aku adalah seorang dosen Dan aku juga melakukan apa yang dia lakukan Dan aku tidak akan bisa menjadi dosen Kecuali dengan pekerjaan inilah yang sangat baik Dan aku selalu solat di dekat masjid tempat kuliahku dulu Lalu aku merasa sedih karena ayahku meninggal Dan tidak ada yang membantuku kecuali sang ayah Lalu ada orang yang menyapa di sampingku Dan menanyaiku Apakah kau mempunyai kebutuhan agar aku bisa membantumu? Lalu aku tersenyum dan berkata Ya, aku ingin melunasi tunggakan kuliahku Lalu orang tersebut berkata Baiklah, tunjukkan padaku Dan beritahu namamu dengan jelas Besok aku akan berangkat dan melunasi hutangmu Lalu aku pun bertekad akan melakukan apa yang dilakukan orang tersebut Walaupun sudah selesai wisuda Dan kemudian aku menangis Dan aku berkata Bagaimana aku harus membalas jasamu? Lalu dia menjawab dengan hadis Rasulullah SAW Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya Tidak boleh menzolimi ataupun merendahkannya Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya Maka Allah akan memenuhi kebutuhannya Dan barang siapa membebaskan kesulitan seorang Muslim di dunia Maka Allah akan membebaskan kesulitannya di akhirat Dan barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim Maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat Dan jika engkau mau membalas jasaku nanti Setelah engkau selesai kuliah nanti dan bekerja Maka setelah selat Jumat selesai Kau tanyakanlah pada seseorang yang ada di masjid Seperti apa yang sudah aku lakukan padamu Dan jika yang ditanyakan itu mempunyai kebutuhan Maka engkau membatu kebutuhan orang tersebut semampunya Maka dengan itu engkau telah membalas jasaku Dan setiap tahun aku berkunjung padanya Untuk memberi kabar bahwa aku sudah lulus Lalu dia malah memberiku sebuah kecukupan yang tak terhingga Dan keadaan seperti ini terus berlangsung hingga harapanku tercapai Dan setelah selat Jumat Aku pergi jalan-jalan dan aku terus bertanya kepada orang yang membutuhkan bantuan Dan aku akan tetap memenuhi janjinya hingga akhir hayatku Jumat selatkanlah Terima kasih atas dukungan Anda